Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengganti Ubuntu yang selama ini terinstal di laptop yaitu Ubuntu 19.04 akan saya ganti dengan versi yang lebih baru yaitu Ubuntu 20.04 dan keperluan yang harus saya persiapkan hanya dua yang pertama flashdisk ya ini flashdisk 16gb pakai yang 8gb juga bisa yang 4gb seharusnya juga bisa nah kemudian tentunya file isonya file iso untuk Ubuntu Ubuntu 20.04 nah karena laptop saya prosesornya 64bit maka Ubuntu yang saya download pun juga Ubuntu 20.04 yang versi 64bit dan itu sudah saya download sebelumnya Oke kita mulai isikan dulu file Ubuntu nya ke flashdisk ini dengan menggunakan software yang sudah ada di Ubuntu 19.04 ini Oke sekarang kita masukkan flashdisk nya ini ke port USB nya saya masukkan dulu ya sekarang kita oke ini sudah muncul flashdisk nya sudah terdetek kebetulan kebetulan label flashdisk nya 19.04.amd64 ini memang flashdisk nya berisi file instalan Ubuntu 19.04 yang dulu pernah saya pakai file nya seperti ini nah ini akan kita format ulang lalu kita isi dengan Ubuntu 20.04 kita akan gunakan software yang disediakan Ubuntu 19.04 sekarang ini yaitu startup disk creator ini ya startup disk creator disini judulnya make startup disk kemudian ini flashdisk nya kita akan isi nanti kita akan isi nanti kita akan isi nanti ke sini maka kita harus pilih nah kebetulan dia sudah mendetekkan ini ada file Ubuntu file ISO Ubuntu 20.04 LTS ukurannya 2,5 GB ini sebagai file sumbernya file ISO nya yang akan nanti dimasukkan ke flashdisk sundisk ini oke tinggal klik saja make startup kalau misalkan teman-teman ternyata disini belum muncul ya nanti harus di browse sendiri ya lewat tombol ini cari mana file ISO yang sudah di download biar nanti bisa muncul di sini oke sekarang kita pilih make startup disk klik are you sure want to write the disk image to the device iyalah ya semua data akan hilang nggak apa-apa karena memang mau kita ganti kita klik yes password dulu ya biasa ubuntu ya oke ini proses menginstalkan ubuntu 20.04 ke flashdisk nya jadi belum terjadi apa-apa terhadap yang di laptop karena kita hanya menuliskan atau mengisikan si ubuntu 20.04 itu ke flashdisk tadi oke nah ini sekarang sudah selesai disini sudah muncul keterangan installation is complete you may now run ubuntu on other computers by booting them with this drive inserted nah sekarang instalasinya sudah selesai berarti flashdisk nya sudah bisa digunakan ini lihat label flashdisk nya sudah berganti jadi ubuntu 20.04 LTS nah sekarang berarti kita akan coba jalankan dulu ubuntunya secara live maksudnya kita akan menjalankan ubuntu melalui flashdisk yang tadi sudah diisi ubuntu 20.04 melalui flashdisk yang tadi sudah diisi nah berarti kita harus restart dulu ya kita langsung aja ke restart kita pilih restart nah ini sudah masuk bios tadi untuk masuk bios di laptop saya cukup tekan F1 ketika laptopnya akan hidup sekarang kita akan memastikan bahwa boot priority nya untuk nomor satunya adalah flashdisk ya agar ketika laptop ini akan melakukan proses booting itu atau startup dia akan melihat ke flashdisk dulu apakah disitu ada sistem operasi atau tidak nah ini kebetulan ada sistem operasi atau tidak nah ini kebetulan menu di bios nya disini di startup ya ini di startup kemudian saya pilih yang boot ini ya kita klik ether oke yang pertama disini tentunya adalah si eh eh drive nya ya penyimpanannya yang ini ubuntu ini ini eh si SSD nya sekarang maka yang si flashdisk ada di nomor tiga kita harus pindahkan dia ke urutan nomor satu menurut petunjuk disini saya cukup menekan tombol plus berarti ini saya tekan tombol plus oke itu naik ke dua sekali lagi naik ke pertama oke jadi sudah naik ke urutan pertama berarti dia sudah prioritas paling tinggi sekarang saya akan tekan F10 untuk menyimpan dan keluar oke F10 ini dia save save yes oke kita lihat itu flashdisk nya ya ini dia oke dia harusnya dia akan membaca sistem operasi di dalam flashdisk ini oke ini sudah ya oke dia masuk kita akan menjalankan ubuntu live USB ubuntu 20.04 live USB oke ternyata instalannya sepertinya berjalan dengan sempurna dengan normal ini mulai berjalan ubuntu 20.04 nya ya jadi sekali lagi ini yang sedang berjalan adalah ubuntu 20.04 yang berada di flashdisk ini makanya ini kita sebut kita sedang menjalankan live USB sementara yang ada di harddisk di SSD nya tidak di yang di di jalankan ya kita baca itu apa checking disk oke masih 15% 18 18 ya mungkin ini tahap awal dia mencoba di jalankan di laptop ini ya ini biasanya live USB tidak sampai checking disk seperti ini tapi saya gak tahu apakah memang yang 20.04 memang seperti ini atau karena ada ada settingan tertentu tadi 97% 98% 99% 100% check finish no error found oke ubuntu nya siap launching ubuntu 20.04 iya sip wow keren ya sudah muncul ini pertanda ubuntu 20.04 sudah berhasil di launch di laptop ini sudah berhasil di di jalankan sekarang lihat ini si mouse pun langsung jalan ya mouse pun langsung aktif kita akan tutup saja ini karena kita hanya mau perkenalan saja quit oke nah ini dia ini dia ubuntu 20.04 20.04 jadi teman-teman kalau mau sekedar mencoba ubuntu ataupun distro linux yang lainnya itu bisa menginstal saja si ubuntu nya diinstalkan saja ubuntu nya ke flash disk ya ke flash disk ini nah lalu nanti jalankan linux nya itu dari atau kalau pakai ubuntu berarti ubuntu nya jalankan dari si flash disk nya nah maka nanti bisa perkenalan dengan si ubuntu tanpa perlu menginstal dulu di laptop nya ini bisa lihat beberapa program yang ada di ubuntu yang sudah default terinsal sekarang kita lihat apakah driver untuk wifi nya itu sudah berjalan atau belum wifi not connected kita lihat select network oke berjalan ya ya ini sinyal-sinyal wifi yang ada di sekitar saya jalan pertanda koneksi wifi nya jalan nah sekarang wow ini ada yang menarik nih saya baru pertama kali lihat nih ternyata logo ubuntu nya ini baru ini ada yang pecah-pecah disini yang gak tau apa maksudnya ya nah sekarang kita akan masuk ke sesi penginstalan maka saya akan klik dari sini ternyata kalian Terima kasih.